Halo Halo, ketemu lagi dengan saya dalam channel Andrian Arias Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai MP3 Sebut saja MP3 karena ada merknya Merknya gak usah kita pikirkan Apa sih artinya sebuah merk Tentang orang apa sih artinya sebuah nama Yang jelas disini multifungsi banget Yang spesialnya bisa menerima bluetooth Ada remote-nya Bisa pake flash disk Bisa juga pake kartu memori Aux juga bisa Tapi gak bisa langsung ngasih suara Ini adalah alat tambahan yang akan kita gunakan Untuk eksperimen kali ini Ini adalah Ford RCA Yang isinya 3 Tentunya kalian udah gak asing Yang kuning untuk video Yang bukti untuk tahan merah adalah Untuk audio atau suara Ford RCA ini akan banyak kalian temukan Di barang-barang elektronik yang ada di sekitar kalian Kegunaan Ford ini Ikutin terus videonya Dua kabel ini adalah paketan dari MP3 tadi Ada input Ada pun output juga Kita juga menggunakan 4 box Dan disini juga kita menggunakan box yang sudah saya rangkit Isi pendingin Jadi inilah penampakan alat yang akan kita gunakan eksperimen kali ini Untuk teman-teman yang belum subscribe Tolong subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Ingat juga like, komen, dan share Mari kita bangun channel ini bersama Sebelum melakukan eksperimen Ada baiknya kita memperhatikan komponen-komponen yang ada dalam alat elektronik ini Dan memahami arti-arti dari kode-kode yang ada di belakangnya Yang dilihat disini terdapat banyak kode ataupun tulisan-tulisan tertentu Jadi ada untuk outputnya Audio output, ada untuk inputnya, ada untuk input kelistrikan Yang perlu kita perhatikan lebih dahulu adalah input kelistrikannya Itu inputnya mendapat satu soket kabel konektor Jadi ini isinya dua Ada kabel yang bergaris merah Ada yang bergaris putih Dan output Outputnya ada 4 kabel Yang merah Antena Yang bergaris putih Bergaris merah Itu adalah ground Yang putih Ada out air Dan out air Khusus suara Jadi untuk soket Auxnya gak dapet ya Cuma dapet dua soket kabel saja Yang satu isinya empat Yang satu isinya dua Jangan sampai terkecoh dengan warna kabel Lebih kita melihat langsung perintah di bawahnya GND itu artinya ground PCC itu artinya positif Jadi kita coba saja alatnya dengan charger handphone Yang sudah saya bongkar Jadi kita coba kasih tegangan 5V Apakah mau menyala atau tidak MP3 ini Kita coba saja Kita kamungkan kabelnya positif dengan positif Negatif dengan negatif Kita solokkan Ternyata dia menyala dengan listrik 5V Karena produk ini berfungsi Kita lanjutkan ke eksperimen selanjutnya Kita masukkan MP3 ini ke dalam box Yang sudah saya siapkan Penampilkannya perang lapis seperti ini Ya pemasangannya terbalik Karena posisi boxnya nanti akan terbalik Kita kasih dua box screw Supaya menempel dengan baik Selanjutnya kita siapkan port RCA nya Untuk output audio dari MP3 ini RCA yang putih dan merah Kita gunakan untuk output audio Nah sedangkan yang kuning kita gunakan untuk input kelistrikan Karena yang kuning kita tidak gunakan disini Jadi kita gunakan untuk input kelistrikan saja Kabel hijau dan merah Kabel hijau dan merah merupakan kabel input listrik Kabel kuning adalah kabel negatif Dari output audio dan kabel putih R positif dan L positif Jadi kenapa makannya seperti ini Setelah digabungkan jadi seperti ini Ini adalah kabel input Untuk MP3 ini input kelistrikan RCA kuning Disini untuk outputnya ada tiga kabel Yang kuning negatif Yang putih-putih adalah positif Jadi kita gunakan lakban Supaya lebih rapi Supaya tidak sedia deconsulating Kembali lagi saya jelaskan Untuk output audionya Di posisi output Kodenya adalah GND Yaitu ground Kabel negatif Disana juga ada L-out dan R-out Itu adalah kabel positif Untuk audionya Jadi disini merah dan putih Itu adalah audio Karena kuningnya biasanya digunakan untuk video Disini saya manfaatkan Untuk input kelistrikan dari MP3 ini Disini saya akan mencoba Memberikan input 5V Dari charge HP Atau penurit powerbank Disini adalah kabel daftar Yang sudah saya bongkar Saya aplikasikan disini Untuk bisa memberikan listrik Kepada MP3 ini Apakah mau menyala atau tidak Kita tes dulu Kita colokan Ini adalah konektor RCA Saya fungsi kan sebagai listrik Positif-positif Negatif Di hubungkan dengan negatif Di hubungkan dengan negatif Atau menyala Teman-teman alat ini Tidak bisa langsung menghasilkan suara Jadi dia membutuhkan amplifier Di sini saya akan mencoba menghubungkan alat ini Di sini saya akan mencoba menghubungkan alat ini dengan tip mobil saya dalam mode aux Tip mobil yang sudah saya rakit untuk audio rumah Coup ini biasa disebut sebagai tip 21 pada hubungnya dibilang seperti itu Coup ini akan saya hubungkan kepada tip mobil yang sudah saya rakit Jika kalian penasaran dengan perakitan tip mobil ini Bisa melihat channel saya sebelumnya Kita coba sama-sama Apakah dia berfungsi dengan baik Tip mobil kita posisikan untuk aux dan menerima suara Terima kasih telah menonton!